Intro Pada soal nomor 3 ditanyakan Jika termometer celsius menunjukkan 80 derajat celsius Maka pada pengukuran termometer reamur adalah A. 48 derajat reamur B. 56 derajat reamur C. 64 derajat reamur Dan D. 72 derajat reamur Untuk mengerjakan soal nomor 3 ini Kita perlu mengetahui bahwa Termometer merupakan alat pengukur besaran suhu Di sini termometer merupakan alat ukur Besaran pokok suhu Di mana satuan dari besaran pokok suhu ini Ada celsius, derajat celsius Kemudian reamur, derajat reamur Kemudian ini salah Kemudian ada Fahrenheit Kemudian ada Kelvin Di mana kita juga harus mengetahui perbandingan dari satuan suhu ini Di mana perbandingannya di sini yaitu C banding R banding Fahrenheit banding Kelvin Sama dengan 5 banding 4 banding 9 banding 5 Nah sehingga dari perbandingan ini Kita dapat mencari Konversi celsius menuju ke reamur Dengan cara Reamur sama dengan 4 per 5 kali celsius Di mana ketika disoal Ditanyakan 80 derajat celsius berapa reamur Maka kita dapat mencari dengan rumus ini Oke kita masukkan Di mana reamur Sama dengan 4 per 5 Dikali dengan celsiusnya berapa 80 derajat Sehingga 5 dibagi 80 adalah 16 Atau 80 dibagi 5 Maaf Kemudian 4 dikali 16 adalah 64 Derajat reamur Nah sehingga jawabannya adalah 64 Kita cari pada opsi jawaban yang benar Opsi A 48 derajat reamur Salah Opsi B 56 derajat reamur Salah Opsi C 64 derajat reamur Benar Opsi D 72 derajat reamur Salah Sehingga Untuk soal nomor 3 Didapatkan jawaban benar adalah Opsi C Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! 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 Terima kasih telah menonton!